Halo guys, gue Zewin Tars dan selamat datang di video ini. Di video kali ini gue pengen mengupas ya rasa penasaran gue. Apakah bisa Jinsi di ilusi film yang baru damage-nya sampai 3 juta guys? Karena di stream kemarin gue cuma 2 jutaan aja ya, 2 juta berapa puluh ribu gitu ya. Dan ya oke, langsung aja kita akan tes Jinsi seberapa... Apakah mungkin kalau misalkan tuh kita tuh perfect run ya, dapet semuanya gitu ya, bisa sampai 3 juta damage ya. Oke, ini gue pake Jinsi. Dan tentu aja masih banyak banget dari yang stream kemarin ya, yang belum gue ambil. Kayak ARC 2-nya belum gue ambil. Beberapa resonance skill damage sebelum gue ambil gitu ya. Jadi ya entah kenapa feeling gue bisa sampai ke 3 juta damage ya. Oke, let's go! Echo-nya bebas lah, apa aja lah. Ada Inferno, ada Dreamless ya. Sebenernya mau Bell, mau Chronless ya. Mau apapun, kayaknya gue pilih Dreamless aja lah ya. Cuman mungkin Dreamless kelemahannya adalah... Tidak bisa di-trigger secara manual Bay-Z-nya guys. Oke, kita lihat ya. Tetap bisa penuh nggak forte-nya nih. Oke, untuk metapor-nya tentu aja bakal fokus ke resonance skill ya. Kita ambil Bay-Z. Resonance skill, bonus damage, sama attack percent sih ya. Yang akan gue ambil ya. Oke, gue harus mendapatkan... Ini sih ya, node token yang RC2 sih. Yang kebuka RC2 itu kayaknya OP banget sih. Kayaknya kalau kebuka itu bisa sampai 3 juta damage sih. Yakin gue bisa sampai 3 juta guys. Oke, awal-awal suram nggak apa-apa. Oke, koceng. Oke, ini kayaknya harus... Rada-ada membuang fragment nggak sih ini? Create rate. Lagi coba. Oke, itu aja lah ya. Enemy Defend Reduce aja guys. 60% Lumayan guys. Ngurangin def musuh ya. Ngurangin def boss. Bozi kita ambil. Skip aja. Ini gue usahain buat nggak di-cut ya. Biar full run, kalian bisa ngeliat apa aja yang diambil gitu ya. Yang penting ya. Siapa tau bisa mencapai 3 juta damage ya. Oke, ini combat sama fear struggle. Gue cari fear struggle. Sebenernya sih gue pengennya training ya. Butuh training guys. Sampai kuning ya. Sampai kuning. Beberapa hal banyak yang harus diambil dari training guys. Oke. Oh, ternyata... Nggak penuh forte-nya guys. Kalau by Z-nya di-cast manual ya. Eh, kalau di-cast auto guys. Ya nggak tau. Itu ngebug atau gimana ya. Oke, residenan skill damage. Cakep. Langsung dapet. Oke, tinggal yang biru dan yang kuningnya itu ya. Coming damage, refresh. Resonance liberation, cooldown. Refresh lagi lah. Oke, naikin crit. Oh, ini nih. After casting echo skill, naikin resonance skill damage. So, itu juga penting tuh. Yang kuningnya kalau ada juga ya. Enak tuh. Oke, nah ini permasalahannya mungkin di forte. Cuman, kalau udah ada dua companion ya. Bakal penuh sih gue rasa guys. Karena dreamless-nya kan bakal langsung nge... Nge-warin dua-duanya ya. Nge-warin dua-duanya si companion-nya. Jadi pasti forte-nya penuh sih gue yakin. Apa, kita coba dulu aja guys. Kalau misalkan nggak penuh, kita ulang guys. Oke, nggak ada lagi kocengnya. Resonance skill cooldown meteor. Nggak sih. Oke, intro skill naikin attack aja lah. Oke, nah ini dia training. Gue cari training. Butuh yang naikin 80 crit damage ya. Sama yang spectro damage bonus sih guys. Dari dodge ya. Itu penting banget tuh guys. Jadi mekaniknya kita harus nge-dodge dulu. Baru nge-burst. Itu dia. Nah, itu yang core session ya. Itu kita ambil dulu. Oke, boss pertama. Nah, ini permasalahannya di awal. Mungkin nggak ada pake dreamless ya. Baizu-nya nggak bisa di-cash. Secara otomatis ya. Secara manual. Jadi forte kita nggak... Nggak gampang. Kalau misalkan kita bisa nge-cash manual. Si baizu-nya forte itu pasti full terus guys. Coba nggak apa-apa. Kita lihat dulu. Apakah bisa. Di-trigger sama dreamless. Forte-nya pake dua companion ya. Kita test dulu ya. Oke, karena forte-nya susah naik ya. Jadi apa adanya gitu ya. Oke, udah 100 ribu guys. Masih pagi guys. Lumayan. Lumayan, lumayan, lumayan. Semoga dapet Resonance Skill Damage yang kuning sih. Oh, itu penting banget guys. Resonance Skill Damage 72% kalau nggak masalah itu guys. Resonance Skill Naked Attack 50%. Oke lah ya. Aduh, nggak dapet RC2-nya guys. Ulang kah nih? Ya, padahal disini nih. Cari RC2 nih guys. Udah, siapa tau di next ada RC2 ya. Kan ada dua token ya. Bisa ngedapetin dua token. Cuman harusnya combo tuh. RC2 sama 200% Resonance Skill harusnya. Ecoskill Damage. Ecoskill Damage aja ya. Oke, next. Oke lah, ini fix sambil kunci nggak sih? Potential 30% Max HP. Oke, lumayan juga diskon ya. Kunci sih paling ya. Meteor kayaknya gue nggak akan ambil. Eh, ntar dulu. Ini kayaknya ambil aja nih yang dua biji yang lumayan. Nambahin level Dreamless ya. Oke, kita cari satu companion lagi guys. Ya, daripada Metapor ya. Kita ambil Sanhua lah. Harusnya Mortify nggak sih? Atau Dungeon ya? Ya, Sanhua aja lah. Sanhua kita ambil. Oke, target gue bisa penuhin Forte. Biar enak ya ultinya guys. Karena bajinya nggak bisa di-cash manual dah lah. Uh, keluar terus Sanhwanya. Eh, Sanhwanya, bajinya. Entah lah, ini ngembok atau gimana ya? Sanhua ambil. Bulunersenance skill. Damage liberation. Sekali lagi lah. Concerto energy. Oke lah ya. Naikin Dreamless ya. Daripada kanan kirinya. Kurang ya. Oke, deathmatch. Let's go. Oke, mulai berasa kan ya. Kayaknya satu level lagi sih Dreamless ya guys. Biar berasa guys. Nah, sampai orang yang pink ini guys. Oke, masih belum bisa menuhin Forte. Kita lihat. Masih belum bisa menuhin Forte guys. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu satu level lagi Dreamless-nya guys. Satu level lagi guys. Nah, ini token kalau nggak salah nih. Sebelahnya tuh guys. Naikin crate. Coba cari yang kuning ya. Naikin crate. Nah, ini aja lah. Naikin token. Aduh, nggak ERC 2 juga guys. Nggak ERC 2 juga guys. Yaudah lah. Yaudah lah guys. Nah, itu tuh. Kayaknya nggak ada harapan ya. Kayaknya nggak bisa dapetin 3 token nggak sih. Kita damage pas ada shield. Let's go training. Atau unknown. Training lah ya. Aduh, sayang banget ERC 2-nya guys. Kalau ERC 2-nya nggak dapet, nggak yakin nggak bisa 3 juta guys. Tapi kita tes lah ya. Apakah bisa lebih dari 2 juta 90 ribu kemarin ya. Waktu di stream kemarin maksimalnya cuma 2 juta 90 ribu. Kita lihat apakah bisa hampir 3 juta ya. Atau 2 setengah gitu. Atau 2 juta 400 ribu. Entahlah. Kita coba. Gue yakin sih kalau nggak ada ERC-nya ya. Ngaruh banget sih. Dusty Book, crit damage ini lah. Crit damage 60% udah dapet ya. Tinggal resonance skill 72% guys ini. Sama resonance skill damage dari Echo ya. Itu juga belum dapet yang kuningnya guys. Steel Wall Car. Glitter. Oh ini glitter nggak sih? Glitter dulu guys. 80% crit damage ya. Unknown. Ini kadang token nih. Token please. Token please. Token. Oh bukan token. Yaudah level 3 metafor lah. Okay, Dusty Book. Wah, yang gue cari belum dapet guys. Yang gue cari belum dapet. Masih ada 2 lagi metafor yang gue cari guys. Yang satu. Resonance skill dari Echo. Yang satu. Resonance skill murni guys. Okay, ini belum bisa menemukan 40 gue guys. Nggak ngomong nih. Okay, ini bisa di-spam sih ya. Udah sebentar lagi. Oke, penuh-penuh. Bisa-bisa. Udah bisa penuh guys. Udah bisa penuh guys. Nice, 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 nice. Nice, udah bisa penuh. Oh, 1.100.000 guys. Masih pagi guys. Oh, bisa nih kayaknya 3 juta nih guys. Bisa nggak nih kira-kira 3 juta nih? Kemarin sih disini cuman kayak 500 ribuan gitu ya. 400 ribuan gitu guys. Ini udah sejuta nih guys. Nah, ini dia. Resonance skill damage 72%. Nah, ini gue ambil celestia walker lah ya. Celestia walker 50 spektro damage. Cuman ya harus nge-dodge dulu guys. Atau time stealing ya. Time stealing mesti 10x5 sih. 50% attack atau Spektro damage 60%? Spektro lah. Dreaming aja sih. Let's go. Metaphor kurang satu lagi berarti guys. Kurang satu metaphor biar perfect ya. A-nya harus nge-dodge kah? Yah, waktunya berhenti lagi. Sekejap mana gue kelarin nih guys. Oke, 3, 4, 5, 5, 5 lagi. Berhenti gitu waktunya. Oke, 6, 7. Keburu gak nih? Anjir, berhenti lama banget waktunya guys. 8. 2 lagi guys. Eh, keburu ya? Keburu tuh ya tadi ya? 2 kali ya? Sedan Celebration Damage. Eco skill naikin crit damage. Oke, mantap. Udah. Udah lengkap sih ya. Udah lengkap sih ya yang dibutuhkan ya. Eh, belum yang birunya ya. Cuman yang biru gak usah lah. Gak terlalu lah. Cooldown, kardiotonic. Gak usah gak sih? Eco skill damage. Oke lah, kita naikin Dreamless ya guys. Oke, udah selesai sih ya. Defense, Eco ngurangin defense musuh udah. Resonance skill 72% udah. Oh, 1 lagi yang belum guys. Eco, Eco naikin skill damage belum. Yang kuningnya ya. Baru dapet yang biru tadi guys. Oke, nah ini nih. Semoga dapet yang kuning nih. 4, 3, metaphor. Aduh, gak dapet guys. Liberation damage. Dreaming atau Vistra? Dreaming ayah lah. Dreaming ayah lah. Aduh, ini yang fragment doang lagi. Harusnya struggle tadi. Salah guys, salah. Oke, ini forte gue udah aman sih. Forte gue udah aman guys. Sudah penuh terus guys. Mantap. Oke, tuh kenceng gak? Kita Sanho guys. Sanho sama Baizu nyerang terus guys. Jadi berasa ada koordinat attack terus-menerus gitu. Mantap. Resonance liberation naikin attack. Oh, boleh sih. Boleh sih. Boleh sih, boleh sih, boleh sih. Sekurang satu ya. Sekurang satu yang gue cari guys. Resonance skill dari Eko. Oh, ini udah terakhir kah? Ada gak, ada gak? Grid damage 16. Attack 24%. Yaudah lah. Wah, kurang satu guys. Metaphor kurang satu. Token kurang satu. Oke, kita lihat ya. Apakah habisnya 3 juta guys? Ini last nih guys. Gak tau gue guys, udah 3 juta atau enggak ya. Oke, ini kayaknya semua keambil gak sih ini? Oke lah, gue ambil dari yang paling murah. Kunci. Oh, gak akan ambil semua ternyata. Gak akan ambil semua ternyata guys. Post kill cooldown sama... Ini lah ya, udah lah. Udah habis. Wah, kurang dua biji guys ya. Kurang satu metaphor dan satu token guys. Kita lihat ya. Berapa damage yang bisa gue hasilkan? Berarti gue harus dodge dulu ya. Gara-gara walker tadi ya. Dodge, oke. Kita ulti, dapetin attack 50%. Let's go. Forte penuh, kita ulti langsung guys. Oke, ulti dulu sekali. Mastiin attacknya masih ada ya. Let's go. Ini dia, berapa nih? Boom. Oh, dua arah juga. Dua juta enam hati saja. Aduh, dua juta enam hati. Aduh, tiga juta bisa berarti guys. Bener guys. Coba nih, berapa. Itu anjir, ultinya sejuta guys. Ultinya sejuta guys. Wah, udah tamat. Anjir, ini padahal pake shield. Musuhnya cepet banget mati guys. Wah, 2,6 juta guys. Itu udah hampir perfect ya. Kurang RC2, satu token ya. RC2. Sama yang itu. Eko naikin resonance skill. Belum dapet yang kuningnya guys. Aduh, kurang dua biji. Gue yakin tuh, kalau perfect. Tiga juta nyampe kayaknya guys. Kurang empat. Kurang 360 ribu lagi ya. Nyampe tiga juta damage guys. Oke, ini udah gue ambil semua sih ya. Kayaknya udah tinggal tunggu siang liau sih. Dan ya oke gitu ya. Video kali ini guys. Ya, gue udah meluapkan rasa penasaran gue guys. Tapi gue masih yakin. Kalau misalkan perfect run ya. Semua yang dibutuhkan keambil. Gue yakin bisa 3 juta damage guys. Karena tadi posisi run ini tuh. Gue kurang dua hal. Yang pertama, kurang RC2 ya. Token. Satu lagi, kurang satu metaphor. Yang naikin. Kalau nggak salah. 40% Ersonance Skill dari Echo. Kalau nggak salah ya. Itu belum dapet guys. Jadi, dua biji belum dapet. Damage-nya 2.600.000 berapa tadi ya. Sekian ya. Jadi kayak kurang 300an ribu gitu guys. Dan ya, silahkan dicoba. Apakah ada yang sampai 3 juta. Boleh di tag di Discord gue ya. Kalau ada yang sampai 3 juta. Dan berarti itu perfect run ya. Semuanya yang dibutuhkan tuh udah dapet gitu. Dan oke gitu ya video kali ini. Jangan lupa di like dan di share. Buat kalian yang suka. Dan sampai ketemu di video yang lain. See you guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax